Amerika Serikat dan Uni Eropa bersitegang terkait pemajakan terhadap raksasa-raksasa teknologi. Sebut saja Apple, Alphabet, Amazon, dan kawan-kawan. Nah, baru-baru ini, petinggi Uni Eropa mengeluarkan statement yang berpotensi membuat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa semakin panas. Kita ulas bersama dalam Tantang Trump, Eropa, Palak, Google, CS. Oke, kita lihat di sini ya, perusahaan teknologi saat ini banyak mendapat sorotan di berbagai negara. Pasalnya nih, perusahaan-perusahaan ini malah panen di tengah pandemi seiring dengan masyarakat yang saat ini lebih banyak beraktivitas di rumah akibat pandemi. Komisioner Uni Eropa, ini dia, Paolo Gentiloni, mengatakan perusahaan-perusahaan ini harus bayar pajak lebih banyak sebab mereka yang paling banyak mendapat untung saat ini. Nah, komentar dari Gentiloni ini muncul di tengah keretakan yang memang sudah berlangsung antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa atas pajak perusahaan teknologi seperti Amazon, Google, Alphabet, Netflix. Nah, dia mengatakan ini adalah masalah besar bahwa kita menerima gagasan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu tidak membayar pajak dalam jumlah yang adil di Eropa. Ini dia statement dia ya. It is a major problem to accept the idea that those giants, the winners of the crisis, are not paying a fair amount of taxes in Europe. Pada 2018, Uni Eropa mengusulkan pungutan digital sebesar 3% dengan alasan sistem pajak perlu diperbarui, perlu di adjust nih untuk era digital. Namun, Gedung Putih saat itu mengatakan pajak digital ini tidak adil karena Amerika Serikat mengatakan ini berdampak secara tidak proporsional terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Memang kan mayoritas perusahaan-perusahaan raksasa teknologi ini adalah dari Amerika Serikat. Nah, saat itu Uni Eropa menyatakan perusahaan digital nih kalau dilihat rata-rata membayar tarif pajak efektif hanya 9,5% saja. Nah, kalau kita bandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh bisnis tradisional atau konvensional itu mereka bayarnya 23,2% kalau di Eropa. Nah, jadi menurut Gentiloni di masa pandemi seperti ini raksasa digital adalah pemenang sebenarnya dari krisis ini. Sementara di sisi lain pemerintahan negara-negara Eropa sangat membutuhkan dana tambahan. Ini tentu saja terkait dengan pandemi ya untuk mengatasi pandemi. Maka pengenaan pajak baru tentu menjadi salah satu cara untuk mencapainya. Benarkah perusahaan-perusahaan raksasa teknologi ini adalah pemenang? Sesungguhnya mungkin ini bisa kita lihat dari laporan keuangan kuartal 2 2020 ya. Berarti ini antara April sampai dengan bulan Juni ya. Kemarin ini bisa menjadi salah satu bukti nih, bisa menjadi salah satu indikator perusahaan teknologi. Memang adalah pemenang sesungguhnya di masa pandemi ini. Di saat usaha lain stagnan atau sekedar hanya bisa bertahan, perusahaan teknologi tetap cuan. Kita lihat pertumbuhan pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi global sebagai berikut. Kita lihat Facebook dulu, ini pendapatannya pada kuartal 2 2020, 18,7 miliar. Ini meningkat 10,6 persen. Kemudian untuk Netflix bahkan tumbuh double digit 24,9 persen, hampir 25 persen, 6,15 miliar rupiah. Nah kalau untuk Google agak sedikit melambat nih 1,6 persen, 38,3 miliar ini mungkin ada segmen usaha lain yang melambat. Tapi kalau kita lihat Youtube sendiri nih, Youtube masih bisa tumbuh cukup baik 5,8 persen, pendapatannya 3,81 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kita lihat Amazon yang paling dahsyat pertumbuhannya, 40,2 persen. Pantesan saja Jeff Bezos jadi orang terkaya di dunia ya, 88,9 miliar dolar Amerika Serikat. Boleh dikatakan memang benar ya, mereka itu berjaya di tengah pandemi, menjadi pemenang sebenarnya. Nah di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat ini sejumlah negara Uni Eropa maju terus nih, tidak mau kalah nih. Secara udilateral mereka tetap lanjut dengan langkah mereka untuk memajaki perusahaan-perusahaan teknologi. Nah kita bisa lihat di peta ini, sekitar setengah negara-negara Uni Eropa ini telah menentukan sikap ya. Jadi mereka itu mengumumkan atau mengusulkan atau memang sudah menerapkan pajak layanan digital, digital services tax. Yaitu pajak yang menyasar sebagian dari pendapatan kotor perusahaan teknologi besar. Kita lihat di sini. Jadi yang warna merah pada peta ini sudah menerapkan digital services tax atau pajak digital. Kemudian yang kuning ini sudah mengusulkan, mempunyai proposal bagaimana mereka akan memungut pajak digital. Kemudian yang warna biru ini sudah mengumumkan niat akan mereka memungut pajak digital dan akan membuat proposal seperti apa cara memungutnya. Nah per 22 Juni lalu Austria, Perancis, Hungaria, Italia, Polandia, Turki, dan Inggris yang warna merah-merah ini ya. Ini sudah menerapkan pajak layanan digital. Sementara itu Belgia, Republik Cech, Slovakia, dan Spanyol telah menerbitkan proposal untuk menerapkan digital services tax. Sementara itu Latvia, Norwegia, dan Slovenia yang warna biru ini telah mengumumkan secara resmi maupun mengungkapkan niatan mereka ke publik akan memperlakukan pajak digital. Nah kalau kita lihat skemanya seperti apa sih? Nah proposal dan skema penerapan pajak digital di tiap negara ini berbeda-beda. Tadi ada banyak sekali negara ya tapi kita bisa lihat ambil contohnya 4 saja di sini ya. Nah kita lihat untuk yang sudah menerapkan misalnya Perancis nih ya udah menerapkan 3% tingkat pajaknya. Lingkupnya skopnya apa sih untuk pendapatan dari iklan dan digital interface. Kemudian ini adalah thresholdnya jadi kalau perusahaan digital itu pendapatannya secara global 750 juta euro mereka udah bisa dikenai pajak digital ini. Dan kalau mereka misalnya pendapatannya 25 juta euro dari Perancis ini dihitung per tahun ya mereka juga sudah bisa dikenai pajak digital ini. Nah kita lihat untuk Italia 3% juga besarannya statusnya juga sudah diterapkan. Sementara itu yang masih diusulkan sudah punya proposalnya dan belum tapi belum diterapkan ya tapi akan diterapkan. Ini adalah Spanyol nah besarannya juga 3% thresholdnya ini aja yang berbeda-beda ya rata-rata dan skop apa sih yang dipajaki dari negara-negara ini berbeda. Ini kita lihat Inggris ini lebih sedikit tingkat pajaknya 2% sudah diterapkan kita lihat thresholdnya untuk global dan juga untuk domestik di sini. Nah apa saja sih yang dikenai skop pajak di Inggris media sosial mesin pencari dan juga marketplace. Ini sebagai gambaran ya bahwa skemanya itu setiap negara di Uni Eropa itu berbeda-beda banget. Nah boleh dikata ini skema yang kita lihat di sini hanya bersifat sementara dulu. Nah mereka soalnya sambil menunggu skema global akan digodok di tingkat bersama-sama oleh Uni Eropa dan juga oleh negara-negara OECD. Totalnya ada 137 negara yang terlibat dalam pembahasan skema pajak digital ini. Nah jadi diharapkan kalau misalnya ada skema yang versi global seperti itu perusahaan teknologi ini tidak pusing begitu ya dipajaki per negara beda-beda skemanya gitu kan bikin pusing juga ya. Kalau sudah ada skema global kan enak gitu udah ada keseragaman gitu ya. Nah sayangnya di tengah-tengah pembahasan skema pajak digital secara global ini Amerika Serikat nih keluar dari perundingan Juni 2020 lalu. Nah langkah ini diambil Amerika Serikat setelah sebelumnya Trump mengeluarkan ancaman-ancaman akan menerapkan bea masuk untuk produk-produk dari negara-negara Uni Eropa yang sudah menerapkan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan raksasa teknologi. Tanpa kerjasama dari Amerika Serikat disayangkan banget nih diperkirakan ada banyak negara yang akan ambil langkah dan skema unilateral untuk memajaki perusahaan-perusahaan digital. Jadi skemanya sendiri-sendiri tadi seperti tadi itu ya. Ini tentu saja semakin menambah risiko dan konflik ketegangan di masa depan. Semoga saja Trump kembali mau masuk ke meja perundingan memikirkan bersama-sama skema global untuk memajaki perusahaan-perusahaan digital biar fair buat semuanya ya.